Layaknya tes CPNS sebanyak 217 peserta calon PPK mulai menjalani tes tertulis dengan metode komputer asisten tes pada selasa pagi. Ketua KPUK Bupatan Seluma, Hendri Arianna, mengatakan pelaksanaan tes hanya dilaksanakan selama satu hari. Bertempat DSMK N3 Seluma yang berlokasi di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan. Setiap ruangan laboratorium komputer yang ada di DSMK N3 Seluma dapat memuat 25-30 meja komputer, sehingga ditargetkan sehari selesai dengan menerapkan dua sesi dari 217 peserta tes. Soal yang dikerjakan para peserta yakni tentang pengetahuan umum, wawasan kebangsaan dan tentang kepemiluan karena seluruh soal dibuat oleh KPURI. Setelah selesai mengisi soal, hasil tes CAT langsung diumumkan panitia seleksi dari Sekretariat KPU dengan menerapkan sistem perenkingan, sehingga nantinya peringkat 10 besar di setiap kecamatan yang akan mengikuti tahap tes selanjutnya, yakni interview. Pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2024 mendatang. Untuk proses ujian tertulis selesai, nanti kita lihat, kita akan mengumumkan terkait dengan renggeng 1 sampai ketika misalnya yang masuk ke wawancara. Lalu terkait dengan nilai itu tidak bisa. Sebenarnya peserta juga sudah tahu bahwa yang utang-utan masuk ke tawatan ini adalah tidak. Nah, untuk tes wawancara kapan dilaksanakan nih, ma'am? Wawancara ini sesuai dengan tahapan di tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 3 hari. Sementara itu, salah seorang peserta mengatakan saat menjalani tes CAT ini, seluruh peserta mendapatkan soal sebanyak 75 butir dengan soal yang berbeda-beda, dengan waktu penyelesaian hanya 90 menit. Untuk diketahui sesuai kebutuhan tenaga ad hoc persiapan pilkada, KPU Kabupaten Seluba hanya akan merekrut 70 orang anggota PPK dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Seluba. Masing-masing beserta PPK yang lolos akan diberi gaji berkisar 2,5 juta rupiah. Untuk jabatan ketua PPK dan anggotanya bergaji 2,2 juta rupiah.